Intro Ya, siapa saja boleh datang, boleh makan, apapun agamanya Mau dia Islam, Kongucu, Hindu, Buddha, Kristen Pokoknya semua yang lapar boleh makan Boleh makan Yang makan di rumah makan gratis itu pun ada orang Dayak Suku Dayak dari Kalimantan Datang ke rumah makan gratis Bawa anak yatimnya banyak Begitu sudah datang, gak pulang-pulang Saya bingung, ini orang datang dari suku Dayak pakai bahasa Dayak Saya gak ngerti ngomong apa dia nih Gak pulang-pulang Ada satu yang ustadznya itu ngomong Pak Adit, sebenarnya kami ini dari suku Dayak, Kalimantan Ya terus, ya kami gak bisa pulang Lah kenapa gak bisa pulang? Ya kami di Kalimantan jauh, kami gak punya uang katanya Jadi dia tuh awalnya ikut acara hapis RCTI audisi Kalah Begitu kalah Jadi dia anak-anak hapis dari suku Dayak ini Pulang lah Kalau udah kalah ya harus pulang ke Kalimantan Dia gak punya uang kos Gak punya uang Nonton Youtube ada rumah makan gratis Mereka kelaparan Datang lah mereka makan Nah akhirnya bingung Saya pun gak punya duit pada waktu itu Saya ngomong di media sosial Di media sosial Nah jadi saya kedatangan tamu Dari hapis RCTI Yang kalah Kalimantan Mereka nih gak punya uang buat pulang ke Kalimantan Kalau ada barangkali yang mau patungan-patungan Saya terus terang cuman ada duit 300 ribu Gak ada lebih lagi gitu Nah gak ada respon sama sekali Gak ada ya Cuman satu orang ngasih 50 ribu Saya ambil di ATM, saya kasih buat gajan Jadi mereka belum bisa pulang Eh tiba-tiba diundang sama Ustadz juga Yang sering di TV juga Yang kepalanya Pako Sorban itu Ustadz Dari Sulaiman Nelpon saya Ustadz Dari Sulaiman Ngundang mereka tolong dibawa Datid ke Hotel Bintang 5 Di Bogor Yaudah saya bawa aja Pakai mobil ke Bogor Setelah itu mereka Traktir tidur di Hotel Bintang 5 Dan ternyata seumur hidup mereka Jangankan Bintang 5 Yang gak ada bintangnya aja gak pernah tidur di Hotel Mereka cerita sama saya Pak Adit ini hotel mewah sekali Gratis Yang bayar bukan saya Ustadz Ustadz Dari Sulaiman yang bayar Bukan saya Lompat-lompat di kasur Terus saya lihat orang daya datang ke Hotel Bintang 5 Cuma berenang gratis Terus pulang dari hotel Saya ajak makan di restoran Padang Makan di restoran Padang Gak ada yang berani ambil lau Satu tuh lihat Cuma nasi putih aja makan Sama ada Ustadz yang ambil nasi sama sambal dah makan Saya bilang Ini restoran gratis Ambil lah ayam Mau tiga Daging rendang ambil banyak-banyak Jangan makan nasi putih Kayak saya nih Saya duluan ngambil Ngambil ikan Gitu kan Akhirnya Habis Jadi Lada kuning itu gak ada Putih bersih Habis bersih Nah gitu Dia gak tau kalau restoran ini gratis Saya bilang Makan bersih Sudah Pas habis mau bayar Pas mau bayar Dapet telepon Saya gak tau Gak kenal demi Allah Dia tuh baru nonton Instagram Saya live kemarin Nelpon Nelpon Katanya Pak Adit Saya Dari Perusahaan Bandara Namanya Sebenernya Jadi dia itu Orang penerbangan Orang penerbangan Mau bantu Semua orang dari suku Dayak Kalimantan ini Ongkos pulang Gratis Plus Uang perjalanan Oleh-oleh Uang-oleh Uang perjalanan Dikirimin lah Berapa puluh juta Untuk mereka Total semuanya itu ada berapa orang 16 orang Jadi semua orang ini Di ongkosnya gratis Naik pesawat Keren Yang bagus Nah dapet Dapet makan Dapet uang oleh-oleh Nah Saya ngomong juga Bu Saya mau nraktir juga Makan lah Mereka ini belum Ya udah Saya Semua yang bayarin Makan dan lain-lain Enggak makan hari ini juga Dibayarin juga Dibayarin juga Alhamdulillah Yang kesyamsun Yang tabadurun Yang tanun Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Ini kan masaknya banyak Banyak potlet Apalagi Sehari tadi Sampai berapa ribu Porsi Apalagi sekarang Udah ada mobil keliling Masak siapa itu Mas? Yang masak karyawan Karyawan ya? Ya Karyawan yang kita gaji Jadi semua yang Bekerja Membantu Ataupun relawan Itu dapat duit semua Dapat semua Gaji yang kerja Tapi bukan gaji bulanan Saya dari zaman dulu Tidak mau Tidak setuju Ada gaji bulanan itu Saya tidak setuju Ngapain pakai gaji bulanan Maknanya tidak ada Artinya tidak ada Bulanan Kebutuhan bulan Tidak ada Kebutuhan bulanan Orang butuh sehari-hari Jadi gajinya itu Jumatan Setiap Jumat Jumat berkah Jadi setiap hari Jumat Saya menyiapkan amplop Sebanyak 40 40 amplop Untuk semua karyawan Yang membantu Jadi karyawan di rumah makan gratis Adalah 40 Ada 40 40 orang Mulai masak Mulai bagi-bagiin Bagi-bagiin Semua Total semuanya Termasuk yang gaji guru ngaji Jadi di rumah makan gratis itu Ini ada yang lain nih Ceritakan nih Termasuk juga nih Ada guru ngaji Yang kita gaji Ada guru bahasa Inggris Guru bahasa Arab Guru ngaji Terus tukang Ada tukang juga Jadi untuk siapa? Kan makan datang langsung pulang Guru ngajinya untuk siapa? Guru ngajinya dapat duit Dapat gaji setiap Jumat Guru bahasa Inggris Guru bahasa Arab Sama tukang Tukang Sama tukang masak Sama tukang kulibangunan 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 kita gaji Kulibangunan kita gaji Untuk pembangunan masjid Oh jadi selain Ini ada sesuatu lagi nih Selain rumah makan gratis Ada lagi Ada masjid Rumah Tafis Rumah Tafis Kur'an Rumah Tafis Kur'an Rumah Tafis Kur'an itu Kita menampung anak yatim Yang orang tuanya meninggal Gara-gara saya pernah Ketemu sama anak yatim Jadi anak yatim ini Mau dijemput oleh Ibu bapaknya sama adiknya Jadi naik motor boncengan Di tanggrang Begitu pas turunan Ada mobil trek Rimnya blong Nabrak orang tuanya Sampai masuk ke dalam kolong mobil Kelindes kepalanya Yang di motor meninggal semua Bapaknya, ibunya, adiknya Meninggal semua Yang selamat cuma satu orang Anak kecil Masih SD kecil banget Namanya Fauzi Si Fauzi ini Stres, pusing Kepalanya sedih Kehilangan orang tua Orang tuanya ninggalin hutang lagi Nah, akhirnya Tetangga-tetangga Gak ada yang bisa ngasih solusi Saya datangin Ketemu sama saya Ketemu sama saya Saya bilang Kamu jangan sedih Kamu itu adalah titipan Yang menjadi tanggung jawab Kami seluruh rakyat Indonesia Bahkan seluruh dunia Tanggung jawabnya seorang muslim Yang merawat kamu Kamu ikut saya Tinggal sama saya Nanti di sana Kamu belajar Al-Quran Ngaji Doain orang tuamu Biar nanti bisa ketemu di surga Jadilah anak yang soleh Sampai sekarang Fauzi ikut saya Jadi penghapal Quran Jadi penghapal Quran Akhirnya saya bangun lah Rumah Tafis Quran Berawal dari gara-gara Ketemu anak yatim Fauzi ini ya Sama Satria juga Satria itu? Satria anak yatim piatu Ketemu di halte baswi Halte Dia bagaimana ceritanya? Jadi Di halte baswi Sudah tiga baswi Saya lagi beli gorengan Istri saya minta beliin gorengan Saya beli gorengan Saya ngeliat Di halte baswi ada anak kecil Sudah tiga kali baswi lewat Kok dia Nggak naik-naik baswi Saya samperin Saya bawa gorengan Saya samperin Kamu nungguin siapa dek? Gak nungguin siapa-siapa Katanya Orang tuamu mana? Udah meninggal dua-duanya Kamu tinggal di mana? Di sini Di halte baswi Tidurnya Iya Udah makan belum? Belum Saya liat pucat memang Saya kasih Saya beli goreng 5 ribu Abis Buat istri saya Yang dimakan semua Laper Waduh Saya bilang Akhirnya Saya bilang Mau gak ikut saya? Tinggal di rumah saya Nggak mau dia Kamu Belajar Al-Quran aja Saya udah pernah belajar Quran Pernah mondo Kata dia Punya hafal yang Quran Punya Saya tes Bacanya bagus Hapalannya kuat Saya tes Just 30 dah Saya bilang Tapi saya bacanya Cepet Kalau dia memang bisa Jawaban saya Berarti dia memang cerdas Saya bilang Ya bacanya lambat Nggak Saya cepetin Saya cepetin Begitu saya cepetin Bisa dia jawab Innalazina fatanumum Minina walbu minati sumualam Yatubu falahum azabu jahannam Walahum azabullah hari Just 30 Pertengahan ayat Dijawab sama dia Innalazina amanu Amilu soli hatilah Hum jannatun Tajirimin tahtial anhar Pinter kamu Saya bilang Jadi anak saya dah Saya bawa Tinggal lah di rumah Tafis Quran Nah akhirnya Ngumpul-ngumpulin anak yatim Banyak Saya bangun lah rumah Tafis Quran Nah rumah Tafis Quran Alhamdulillah Semenjak bangun rumah Tafis Quran Dengan perjuangan Yang luar biasa Sampai saya ngirit-ngirit Nggak pernah ngajak istri saya Ke mal Ngumpul-ngumpulin duit Target saya Ya selesai rumah Tafis Quran Bismillah Eh ternyata lanjut Bangun masjid Sekarang bangun masjid Bangun masjid Awalnya juga bangun masjid Itu cuma beli tanah Saya beli tanah Saya uruslah tanah ini Menjadi wakaf Ternyata ngurusnya juga Keluar duit juga Jadi dari sertifikat Atas nama Ke wakaf Badan wakaf Indonesia Terus Sudah punya Surat wakafnya Urus IMB Izin mendirikan bangunan Sudah semua Sudah keluar duit banyak Saya bangun fondasi Target saya Cuma bangun fondasi dulu Selama 3 bulan Eh selama 3 bulan itu Bukan fondasi ternyata Bangunan Bangunan udah jadi ya Jadi Sudah 90% Tinggal 10% lagi Kisahnya Antum diumrohkan Iya Itu gimana kisahnya Ketika Antum umrohnya Ya Alhamdulillah Saya dapet umroh gratis Dan Insya Allah ini Mau berangkat lagi Oktober tahun ini Orang-orang banyak yang pengen umroh ini Tapi gak punya uang Gimana tuh tipsnya Gitu loh Ya Alhamdulillah Saya tuh Pernah ngurusin nenek-nenek Lagi sakit Pundak saya dipegang Nah Nenek doain Apa yang belum kamu miliki di dunia ini Nanti kamu miliki Apa yang belum kamu dapetin di dunia ini Nanti kamu dapetin Yang belum pernah kamu kesana Nanti kamu kesana Yang pernah-pernah ketemu sama kamu Nanti kamu ketemu Mau dia ustaz terkenal Artis terkenal Sampai pejabat terkenal Nanti kamu ketemu Nenek doain Gak lama kemudian nenek itu meninggal Tiga-tiganya betul-betul terkabul Saya merasakan betul Demi Allah Saya gak pernah umroh Gak pernah saya datang ke Mekah Saya dapet umroh gratis Saya pikir yang umrohin saya orang kaya Ternyata pembantu rumah tangga Saya pikir Ini pasti pejabat Orang kaya Karena di pesawat itu Dikasih makan Makanannya enak-enak Udah dikasih makan Dikasih tawarin Ada permen Ada puding Ada apa lagi Susu Mau minum apa-apa Susu apa jus Boleh-boleh Gratis Gratis Umroh gratis Makan di restoran Tidur di hotel Nyampe ke Mekah Nah Kisah saya di Mekah Boleh gak saya cerita Boleh-boleh Gak apa-apa Kisah saya di Mekah Di Mekah itu kan saya dapat umroh gratis Jadi saya kesana itu gak bawa duit Saya punya duit Saya kasih istri saya semua Jadi disana itu Saya cuma pelengak-pelengok Kalau di Madinah masih enak lah Makanannya masih selera saya Di Mekah Masaknya masak India Itu kan Oh Kamu ngomongin sayurnya Kurang seleranya saya enak Duduk aja Saya di depan Masjidil Haram Ketemu sama bapak-bapak Orang Jogja Ngobrol Ngasih saya duit 4 lembar 4 lembar 4 lembar Saya cepat-cepat Begitu sudah selesai Ngobrol sama dia Dikasih duit Cepat-cepat ke hotel Nemuin mutawif Ustadz Aneh dikasih duit Sama orang gak dikenal Baik banget orangnya Kasih duit 4 lembar Kata ustadznya Siapa yang ngasih Mas Hadid Gak tau siapa Ngotong sama Mas Hadid Ini bukan real Bukan dolar Bukan rupiah Terus apa Yang ngasih ini sultan Ini duit Kuait Katanya Dinar Masa Allah Emang jumlahnya banyak ustadz Wah Antum kalau Dituker ini uang Antum makan Sampai restoran itu habis Sampai makan yang ada di restoran itu habis Duitnya masih ada Masih ada Masih ada sisa Yang bener ustadz Bener Semua jamaah lah Antum terakhir Masih ada sisa ini Wah cepat-cepat langsung tuker Tuker Saya beli makanan Nah beli makanan Makanan Begitu ini Saya traktir orang jamaah Saya ajak jalan-jalan Saya beli oleh-oleh buat istri Terus Begitu Saya mau pulang Itu saya tuh ngeliat Ada jamaah telantar Di sana ya Waktu saya umur itu masih ada jamahnya Fish and travel yang kena kasus Oh iya First travel First travel Itu ada 6 jamaah Bawa pakaian-pakaian Nenek-nenek juga ada Kasian sekali saya nih Kok dari pagi Sampai siang begini Masih ya di depan hotel Di depan hotel zam-zam Saya ngobrol Orang Indonesia orang Jawa Ngobrol Katanya dia tuh ditipu Sama yang umur ini Travel ini Katanya gitu Jadi dia telantar Uang hotel Dibawa kabur Sama Orang umroh ini Akhirnya dia gak bisa tidur di hotel Ya masa ya harus tidur di luar Saya bilang Kasian Mau mandi bagaimana Ganti baju bagaimana Nenek-nenek lagi Ya Allah Nah Saya tanya hotel Emang berapa biayanya Untuk 6 orang ini Sehari aja deh Gak punya duit Nanya dulu dah Gitu Nanya dulu gitu Sekitar 6 jutaan lah katanya Bener Bener Saya bayarin Ada ustad datang Namanya ustad Heri Entah gengsi Entah apa Ustaz Heri ngomong gini ke saya Mas Hadid Kalau saya pulang dari umroh nanti Saya ganti Saya transfer Mas Hadid 5 juta Buat apa ustad Mas Hadid terlalu dermawan katanya Udah orang diteraktir makan Ini ada jamaat lantar Diteraktir pula Saya mau ikut anda katanya Jangan ustad Ini mas jidil haram Kita gak boleh janji sama orang Kalau kita janji harus ditepati Bener mas Hadid Tagih utang saya WA saya Telepon saya Nanti Kalau sudah pulang umroh Saya transfer mas Hadid 5 juta Bener ya Bener Yaudah Begitu pas saya pulang umroh Pas kebetulan saya gak punya duit Saya WA aja deh terus Saya WA Enggak dibalas-balas Maaf Mas Hadid belum punya duit Saya WA lagi Maaf Mas Hadid belum punya duit Terus Sampai 3 bulan betul-betul Saya WA-in aja terus Soalnya dia janji di depan Menjadi haram Ngeri Didengar orang banyak Nenek-nenek denger Nah salah sendiri Makanya yang suka janji sama orang Apalagi pejabat ya Mau nyalon presiden Janji-janji Gak bisa nepatin Iya kan Ini ustad Ustadz kan Akhirnya begitu Sudah 3 bulan kemudian Udah lewat lagi Udah lama Baru dia nge-WA saya Mas Hadid minta maaf banget katanya Kenapa Rezeki saya kok seret banget Udah lah Saya paksain aja Saya bayar utangnya Minta nomor rekening Ditransfer sama dia 5 juta Alhamdulillah Alhamdulillah Begitu gak lama Saya datang ke Pekalongan Terus ke Purwokerto Ketemu sama dia Ketemu sama dia Nah gitu Susah juga Saya pikir orang kaya Orang sama aja Ekonominya Gitu maksudnya Tapi dia dapatin janji Luar biasa Kan saya kan cuman Ini Sesuai amanah Dia mintanya Saya WA dia Telepon dia Ini menarik sekali ya Cuman sayang nih Waktunya Maksudnya memang Dua hari nih Gak berusaha Mas Hadid Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Masya Allah Ayah bunda Bang kakak Kabar bahagia Hari ini Saya bersama Ustadz Erik Yusuf Guru kita nih Masya Allah Alhamdulillah Buat ayah bunda Bang kakak Yang di rumahnya ada televisi Atau yang ada handphone Bisa nanti buka Share It Inspirasi Di TV Ya Nanti untuk Jam tayangnya Hari apa Nanti akan dikabarin Ya Ada Ustadz Erik Yusuf Ya Alhamdulillah ya Saya juga Mengajak semuanya Selalu untuk ikut Program-program Kebaikannya Dari Mas Aditya Prayogari Masya Allah Ini berkah Insya Allah Ingat Mandala Allah Khairin Falunisru Aljuruf Barang siapa yang menunjukkan Kebaikan Dia akan mendapatkan Pahala yang sama Dengan yang mengerjakannya Makanya Ikut Ke lokomotif Ke gerbong-gerbong Kebaikannya Ada rumah makan gratis Ada rumah tafisnya Ada lagi membangun Masjidnya Ada Pembagian makan keliling Dan apa saja lah Pokoknya udah Percaya aja udah Mas Aditya Insya Allah Ya Pokoknya supaya Supaya lebih berkah Ingat Hayrunasi Anfa'umlimas Sebagiannya manusia Yang paling banyak Memberikan manfaat Pada Kita semua Mas Aditya Insya Allah